Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian ya Khususnya siswa-siswi kelas 5 ya Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa belajar bersama ya Demikian juga untuk bapak ibu orang tua murid ya Yang sedang membersamai anak-anak Belajar juga semoga selalu dalam keadaan sehat ya Untuk membimbing putra-putrinya sekalian Bapak ibu dan juga anak-anak sekalian ya Kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia ya Bergerak bersama ya Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tahun 2021 ya Ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka ya Langsung saja untuk kali ini kita akan membahas Bab 6 ya Bab 6 itu Cinta Indonesia Di sini di halaman 126 Ada bacaan dengan judul Gedung atau berkunjung ke Gedung Juang 45 Solo ya Langsung saja kita baca bersama-sama Gedung Juang 45 ya Ini judulnya Di gambarnya Tapi kalau judulnya berkunjung ke Gedung Juang 45 Solo Pada hari Sabtu yang lalu Aku sekeluarga berkunjung ke Gedung Juang 45 Gedung itu ada di Jalan Mayor Sunaryo Gedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Tepatnya di sebelah timur Beteng Trade Center atau BTC Jarak rumahku ke museum sejauh 20 km Waktu tempuh perjalanan sekitar 45 menit dari rumah Gedung Juang 45 merupakan gedung bergaya Eropa Catnya berwarna putih dan terlihat megah sekali Di halaman depan gedung yang memanjang ke samping Terdapat air mancur dan taman rumput yang hijau Taman tersebut dipercantik dengan tanaman hias dan gazibu mini Yakni kursi taman yang diatasnya terdapat tanaman rambat Di bagian kanan halaman gedung terdapat tuku prasasti Yang menjulang sekitar 10 meter tingginya Oke kita lanjutkan ada di sekalian Ruang pertama yang kami temui setelah pintu masuk berisi koleksi foto Tempo dulu kota Solo atau Surakarta ya Zaman penjajahan Belanda Ada juga beberapa tulisan yang berisi informasi dari kota Solo pada saat itu Kami sempat berbicara dengan seorang pemandu museum yang bernama Pak Budipur Beliau menuturkan bahwa gedung Juang 45 mulai dibangun tahun 1876 dan selesai tahun 1880 di jaman Belanda Gedung ini dibangun sebagai pelengkap dan pendukung benteng Fastenburg yang ada di bagian utara gedung ini Setelah melewati ruang pertama kami sampai di bagian tengah gedung yang berupa ruang terbuka Di ruang ini terdapat beberapa kursi taman serta lampu jalan bergaya Eropa dan beberapa ornamen lainnya Banyak pengunjung yang berlama-lama di sana Ada yang sedang duduk santai, berfoto atau menjelajahi setiap sudut ruang terbuka Mengamati setiap arsitektur khas gedung Tidak banyak koleksi barang yang dipamerkan di gedung Juang 45 Akan tetapi suasana masa lalu sangat terasa saat kita di sana Sangat disarankan untuk mengunjungi gedung Juang 45 di sore hari Untuk menikmati keindahan arsitektur gedung dan juga bersantai sore di bangku taman yang tersedia di sana Itu adik-adik sekalian ya Kemudian disini ada pertanyaan ya setelah kita membaca bacaan tersebut Nah ini kita mulai dari soal yang pertama Ruang apa saja yang terdapat di gedung Juang 45 Nah tadi adik dibacaan ya disini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian Nah ini ya Ruang yang terdapat di gedung Juang 45 itu adalah Yang pertama ada ruang koleksi foto Kemudian ada ruang terbuka dan juga ada benteng pas tentut Lanjut ke soal nomor 2 Apa keunikan gedung Juang 45 Keunikan gedung Juang 45 Nah ini ya Ya ini keindahan arsitektur bergaya Eropa dengan ruang tengah terbuka berbentuk taman Lanjut ke soal nomor 3 Bagaimana kita mencari tahu suasana tempo dulu dalam gedung Juang 45 Nah cara mencari tahu suasana tempo dulu Nah ini sudah saya tuliskan juga ya Jadi cara mencari tahu suasana tempo dulu dalam gedung Juang 45 adalah Dengan melihat koleksi foto tempo dulu di kota Solo atau Surakarta Pada zaman penjajahan Belanda Ini bisa dilihat ya dari koleksi foto-foto yang ada Oh ternyata suasana pada zaman dahulu itu seperti apa Kemudian selain itu juga penjelasan dari pemandu yang bernama Pak Pur tadi ya Bahwa gedung ini dibangun tahun 1876 sampai tahun 1880 di zaman Belanda itu Untuk mengetahui suasana tempo dulu Lanjut kita ke soal nomor 4 Apa tujuan didirikannya gedung Juang 45 Tujuan didirikan gedung Juang 45 itu adalah sebagai pelengkap dan pendukung benteng Fastenburg Nah sekaligus tentunya untuk mengenang masa lalu ya Tempoh dulu itu seperti apa ya di zaman Belanda Dengan adanya koleksi-koleksi foto Mungkin kita lihat arsitektur yang ada Ornamen-ornamen yang ada Seperti itu Lanjut ke soal terakhir ya nomor 5 Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di gedung Juang 45 Nah apa yang dapat kita lakukan Di sini sudah saya tuliskan ya Jadi kegiatan yang dapat dilakukan di gedung Juang 45 Kita bisa duduk santai Sambil menikmati arsitektur bangunan yang bergaya Eropa Karena di sana terdapat kursi-kursi juga ya Kemudian kita bisa menjelajahi setiap sudut ruang Sambil melihat ornamen yang ada Dan tentunya bersantai di bangku taman yang tersedia Itu ada di sekalian ya Kira-kira penjelasan untuk soal Halaman 127 ya Dari buku bahasa Indonesia bergerak bersama Untuk SD kelas 5 dan 6 Cinta Indonesia ya Terima kasih sudah belajar bersama Semoga bermanfaat ya Mohon maaf apabila ada kekurangan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh